Halo guys, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Di channel Ali Yainuddin Ya jadi pada video kali ini Saya cuma mau Nyetting membran guys Nyetting membran ORI ORI RK ya Nah ini bentuknya Udah kayak gini guys Nanti kita Setting biar Tarikannya tambah henteng Tambah loss seperti Vivos 4 Oke langsung saja kita menuju Ke tutorialnya guys Ya seperti biasa Sebelum kalian lanjut nonton videonya Jangan lupa kalian Like, Comment, dan Subscribe dulu ya Jangan lupa kalian subscribe dulu Biar channel ini Lebih berkembang lagi oke Oke lanjut Seperti biasanya Kita perlu persiapan ini Amplas Sama bensin Secukupnya untuk membersihkan Aja ini guys Kita bersihkan dulu Ini ya Kita bersihkan dulu Membrannya Bersihkan dulu Kita bersihkan dulu Nanti sprosesnya Lebih mudah guys Nah ini sebelumnya ini salah ini ya kayak gini nih sebenarnya enggak perlu dilem ini guys enggak perlu dilem bagian sininya nah ini enggak perlu apalagi ini guys ini malah dilem kayak gini Hai nanti bisa mempengaruhi performa ini kita bersihkan dulu aja semuanya biar bekas-bekas olinya itu hilang semua guys habis itu kita copot katupnya ya ini masih tahap awalnya ini guys dibersihkan seperti biasa aja enggak susah ini yang satunya agak susah bosku tapi ini kayaknya enggak ke ori ya guys gitu biasanya kalau ori itu sini kayak ada apa-apa namanya sekat nah ada sekat seperti apa ya pokoknya bedalah kalau ori itu enggak kayak gini ini kan cuma polos ya polos lurus aja biasanya sini tuh ada kayak sekat apa gitu loh kayak ada lengkungannya oke kita bisikan dulu guys sampai bekas-bekas olinya itu hilang semua ya nah kayak gini tuh kan sebenarnya salah ini sebenarnya nggak perlu dilem ini tinggal masukkan packing aja packing langsung kita tempelkan aja nggak perlu dilem kalau kalian sudah selesai ini ya ini usahakan hilang semua ya entah pakai cutter entah pakai apa sembarang intinya hilang ini kita bersihkan semuanya sampai bener-bener bersih ya selamat menikmati nah ini efek kena lem ya kayak gini guys jadinya apa enggak begitu rapi lah hasilnya saat kita nanti mau menyervisnya menyeting ulang ya kayak gini kelepotan semua jadinya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih oke langkah selanjutnya setelah habisi semua kita amplas ya kita amplas agar agar sisi ininya itu rata semua ya Nah jadi nanti ininya apa namanya lidahnya itu nutupnya bisa rapet bisa nutup rapet gini enggak ground jalan guys kalau sudah di amplas ya nanti bisa rata presisi gitu kan ya ini kita cari tempat datar kayak gini guys kita cari tempat yang kayak gini ya jadi gini kan bisa datar nanti oh ya ini saya pakai amplas ukuran 400 ya jadi agak kasar ini tapi lebih baik lagi yang ukuran besar sekitar 2000 atau berapa itu yang lebih halus lagi lah itu ya setelah itu kita rabah-rabah dulu di sini ya sudah presisi yang enggak bisa fokus ya intinya kalau udah presisi ya wes kita lanjut yang baliknya tujuan amplas ini supaya lidahnya itu bisa menutup dengan rapi ya biar nggak ada gerun jalan-gerun jalan yang tak diinginkan kan dilihat dari samping itu bisa lurus gitu loh oke selainnya kita lanjut amplas lidahnya guys nah ini sebenarnya sih ini masih bagus ya nggak perlu di amplas lagi nggak papa cuma ini ngasih contoh aja ya karena amplasnya itu harus di tempat-tempat yang datar kayak gini guys nah nah karena ini sudah tipis ya saya ngampasnya cuma ngasih sedikit contoh saja guys kalau punya kalian apa udah kayak ada pori-porinya berontok gitu nah itu diaplas ini masih bagus ini punya buka ya dia nggak perlu lama-lama di amplas nanti malah terkikis habis jangan lupa bagian sininya bagian belakang ini kita amplas juga guys biar nanti nutupnya itu bisa rata katupnya itu lho nutupnya biar bisa rata satunya lagi oke kalau udah bersih semua kita tinggal setting di membrannya ya Nah oke guys ini selanjutnya kita pasang lidahnya ini ya pasang lidahnya ke rumah ke rumah membran maksudnya ke rumah membrannya ini lah ini settingnya ini nggak terlalu melengkung-melengkung oke biasanya kena daran yang sampai nekuk banget gitu kok sampai segini ya itu nggak usah guys cukup kita bengkokkan sedikit saja ya gini aja udah cukup guys bengkoknya nggak terlalu alay lah oke segitu ya ini saya pasang dulu ya oke guys seperti ini tampilannya ya kalau udah terpasang semua nah ini celah-celah dari sisi sini jangan sampai ada celah ya harus ketutup semua sama lidah membrannya biar tarikannya nggak ngobos nanti guys nah ini pembukanya katupnya segini saja guys karena ini masih baru ya kelihatannya jadi nggak saya setel ulang kayaknya udah cukup sih ini untuk katupnya dan ini saya mohon maaf sebelumnya ya bukan masih saya menggurui atau mengasih tahu ya ini cuma pengalaman saya pribadi guys jadi masih banyak bengkel-bengkel yang lebih canggih lagi lah di luar sana ya kalau saya cara saya ini salah silahkan kalian kasih tahu ya silahkan diingatkan di komentar kasih tambahan dan ya dibimbing lah intinya karena saya juga bukan bengkel guys ya mekanik abel-abel lah ya belajar 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 sendiri nah setelah ini terpasang semua tahap terakhir jangan lupa kalian cek ya kalau ditiup dari pelan sampai keras itu harus bunyi semua guys jangan pas ditiup pelan itu bunyi nanti pas ditiup keras itu ngobos nah itu settingannya kurang pas kalau gitu oke kita coba cek ditiup dulu ya nah jadi kayak gitu guys ditiup pelan bunyi sedang bunyi dan ditiup dengan keras juga bunyi nah ini contoh tiup pelan ya nah itu pelan nah sekarang sedang guys nah itu sedang ya ditiup sedang nah sekarang kita coba tiup yang kencang ya nah jadi kesimpulannya kalau kita tiup meskipun kita tiup pelan kita tiup sedang kita tiup keras itu harusnya kalau settingannya pas itu bunyi semua guys jadi nanti waktu dipasang di motor itu tarikannya itu langsung kerasa gitu langsung menarik nah seperti itu ya guys jika ada yang belum paham silahkan kalian tanya tanya di komentar aja guys kalian komen di bawah ya maaf ini kepala aku kepotong nggak saya tampilkan guys hahaha oke kalian jika ada yang masih kebingungan silahkan kalian komen di bawah ya dan yang suka videonya jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini guys supaya saya lebih semangat lagi bikin konten kontennya lebih semangat lagi bikin videonya guys oke terima kasih banyak sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you halo ama apa Mina hai hai gemaakt